Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ngopi patiga ya di channel ini kita akan menggolongkan perkara ilmu bagaimana proses pembuatan pakan tenak menggunakan bonggol jagung bonggol jagung ini rata-rata para petani banyakan sayangnya pada dibuang atau dibakar padahal bonggol jagung ini bermanfaat bisa dijadikan apa saja salah satunya yaitu mungkin pakan tenak terus bisa dijadikan pupuk organik ya pupuk organik terus kita bisa jadikan arang bakar juga nah di channel ini kita akan bagaimana proses penggilingan bonggol jagung untuk pakan tenak kayak dari itu untuk sahabat ngopi empat tiga saksikan terus kita akan bagaimana prosesnya kita sebelum penghidupan mesin kita akan pengenalan dulu mesin ya mungkin disini kita menggunakan media mesin desa dengan kekuatan tenaga 8 pk ya kurang lebih 8 pk dan ini juga kita menggunakan gilingan multifungsi penggilingan multifungsi ini mungkin kita gilingannya kecil jadi bonggol jagungnya kita cacah dulu seperti gini dan untuk proses penggilingan bonggol jagung ini kita tidak menggunakan saringan jadi saringan yang di dalam mesin kalau kalian teman-teman ngopi 43 mempunyai mesin seperti ini bisa dimanfaatkan tidak menggunakan saringan dalam seperti ini ya saringan ini mungkin ukuran untuk tepung beras saringan untuk tepung beras ada juga saringan untuk kopi jagung dan lain-lain jadi untuk proses penggilingan bonggol jagung ini kita buka saringannya kita tidak memakai saringan karena untuk mencacah ya untuk mencacah agar hasilnya tidak terlalu kecil sedang lah ya supaya bisa dicernak oleh ternak kita ya Hai tak fungsi pakan alternatif ini banyak ya untuk salah satunya ya bisa kita pakankan dengan kambing domba sapi kuda terus entop dengan lain-lain dengan campuran-campuran lainnya tapi di video kali ini kita aktifkan memproses dulu penggilingan bonggol jagung ini Oke untuk sahabat tiga-tiga saksikan terus kita lanjut dengan pemprosesan penggilingan bonggol jagung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk sahabat ngopi patiganya jangan lupa juga untuk di subscribe like and comment di channelnya ngopi patiga dan sekarang kita akan coba lihat hasil dari penggilingan bonggol jagung ini nah untuk sahabat ngopi patiga proses penggilingan bonggol jagung yang tidak memakai saringan hasilnya seperti ini ya hasilnya tidak terlalu tidak lembut jadi agak kasar karena untuk gampang dicernaknya oleh hewan peternak kita ya ini kita racik lagi saksikan terus untuk racikan pembuatan pakaan ternak di video selanjutnya sekian dari Al-Fakir dan dengan kru ngopi patiga dengan Aje jangan lupa subscribe klik and comment share sebanyak mungkin ke sahabat-sahabat kalian mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua sekian dari Al-Fakir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mesterfer Tim blow Uliller Basha Tim Letrek Baja Terima Baja 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 Bye Baja Terima kasih.